Hai assalamualaikum pagi morning berhubung cuaca yang bagus hujan renyai-renyai dia adalah kereta myvi untuk penyelenggeraan ekon dan menurut owner kereta nih dia baru ganti one set hari itu lepas ganti one set seminggu gesekan habis seminggu gesekan habis so dia dah pergi beberapa bengkel masih juga sama katanya jarang tes komponen guna sabun yang tidak mendapatkan leaking lah bila setes kompresor shop leaking kalau kita tengok bahagian magnetic coil nih memang banyak minyak ini bukan minyak injin roku ini dalam minyak kompresor kalau minyak kompresor ada leaking macam nih kompresor boleh hanggang broku piston boleh jam dan kalau tengok bahagian injin kereta owner nih kalau tengok kesan minyak injin tuh memang tidak ada hanya kesan dipercikkan minyak kompresor saja bahagian celah injin pun terdapat kesan minyak kompresor tapi tidak apa saya akan cuci nanti sekarang saya akan tes kompresor dulu cara kerja saya sendiri saya akan tes komponen macam ni lah saya rendam dalam air dan saya akan tekan pressure kamu nak cuci ya oke ziet leaking nya dekat sini broku kompresor saved hai 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 sekarang ini dah jumpa Hai jadi ini kita antar baliklah sama owner dia mungkin masih ada waranti semalam mana cakap dia ada masuk dua bengkel tidak salah saya tapi isu tetap sama diorang tidak dapat detek juga leaking dekat kompres satu sebab tidak mungkin komponen baru baru tapi dah leaking kan so macam saya sendiri saya memang tidak akan percaya 100% dengan komponen baru broku seperti kesenilah ini adalah ompres yang baru dipasang tapi bagian shaft dia dah leaking semalam saya spek pipe bocor sebab pipe memang berminyak dan saya dah cabut semua komponen pipe nih dan saya tes saya gunakan tools saya rendam dengan air saya tekan menggunakan pressure tapi tidak bocor broku jadi saya tengok kompresor memang banyak minyak bagian pulih terus saya cabut sebiji saya keluarkan pulih dan magnetic weld magnetic clutch saya tes tekan pressure dan saya dapati kompresor ini leaking broku jadi masalah datang daripada kompresor dan kalau kita tengok pada bagian ruangan engine ini semua minyak broku minyak daripada kompresor sampai ke bonnet broku memang mandi minyak lah jadi saya akan bagitahu sebab kompresor ini masih lagi baru dan tengok sama ada masih ada waranti tak daripada kedai tempat yang dia pasang hari itu so saya akan suruh dia bawa balik kompresor ini untuk hantar sana lah tengok macam mana cerita tidak ada orang lah untuk case saya saya hanya setelkan masalah leaking ini saja broku oke untuk case unit air con my way nih tadi ona dia dah datang ambil kompresor dia akan bawa sana dan kemungkinan dia akan bawa satu baru balik lah saya akan tolong pasang pipe ini akan pasang balik kita vacuum dan refill gas yang belakang ini ada satu wajah isu leaking juga sekarang juga tengah buat sambil kita layan kembara tuh jantum kita naik engine kita naik engine dan buat icon one set kompresor saya dah pasang balik saya dah vacuum pun ada tinggal refill gas jadi kompresor itu ona bawa balik bengkel lama bengkel yang dia tukar one set hari itu dan dorang ripih kompresor itu so pemasangan itu saya buatlah benda dah siap apa pun saya dah pasang so setakat ini saja daripada saya broku jangan lupa like komen dan share bagi korang yang belum subscribe jangan lupa subscribe sebagai tanda support korang untuk channel ini dan sangat cinta daripada saya jangan lupa share video ini kita share benda yang baik kita kongsi ilmu bersama assalamualaikum dan bye bye jaga diri dan jaga 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati